Nah, ini ada game namanya Tera Classic Mobile Apakah mirip dengan versi PC-nya? Nanti kita lihat aja ya Untuk besarnya sekitar 4,58GB Ini masih CBT, nanti link-nya akan gue taruh di deskripsi Kalian bisa cobain ya Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya Server-nya ini masih cuma satu Namanya Arun Dan kalian bisa lihat disini ya Kelasnya itu macam-macam Yang pertama adalah Lancer Dan ini Dia ada di Survival Endurance Lalu untuk di Thunder, dia pure DPS Dan Ice itu dikontrol Lalu ada Archer Ini Lock Gender ya Ada Wind Tipe Wind itu dia Flexible Manoeuvre Lalu Fire-nya ini dia di DPS Dan Ice-nya itu dikontrol Lalu disini ada Priest, Healer Nah, disini Endurance dan Survival Untuk di Light dan di Thunder-nya DPS Untuk Dark-nya dikontrol Sekarang kita lihat di Selayer Mantep ya Fire-nya di DPS Light-nya itu di Survival Dan Wind itu ada dikontrol Sekarang di Gladiator Baru kali ini gue ngeliat Gladiator Pakai Pedang ya Eh, apa namanya Pedang ya Pedang 2 gitu Biasanya kan di pedangnya gede Lalu disini ada Thunder Dia di Flexible Manoeuvre Gue ngatuhin apa nih DPS Oke Lalu ini posisinya burst DPS Untuk di Fire Dan ini di Dark-nya itu adalah kontrol Kayaknya gue pake yang tipe api Oke, kita langsung masuk custom Ini wajahnya ya Kita pilih yang Tampan dan berani Ini kulit Kulit Oke, ini kulit bener Ini aja ya Kok jadi kayak Dagones ini Ini apanya nih Ini dari deket Ini dari jauh Oke, sekarang kita masukin Nama Oke, kita masuk ke dalam Game-nya Apakah full auto Kayaknya sih Enggak bakalan full auto Untuk Store-nya gue skip aja Biar cepet ya Oh, banyak juga yang main Kita pertama masuk ke menu Ini dulu kali ya Mana sih Kok gak ketemu ya Ah, ini dia Nah, ini Power 7 Gua nothing Lalu ini di super Dan di rata kanan ya Untuk bahasa adanya Inggris Apa nih? Cina ya Cina apa Jepang sini Lalu Indonesia Dan wik-wik Oke, kita pake bahasa Indonesia Takutnya nanti Nanti aja lah ya Eh, bisa gak ya? Langsung hop Close the game jangan Ada Inggris aja dulu Intinya adalah ya Lalu disini Untuk grafik Oke Ini FPS-nya kita Npulu Lalu ini kita Very far Dan ini Di Sebentar Nah Bisa kah? Oh, bisa By the way Ini gue mainnya Di emulator LD player LD player yang 32 Bisa Oke, segini aja Kita lihat Perubahannya Uh, GG banget Kayaknya sama aja Oke Kita cobain Sekitaran 10 menitan main ya Di awal Sebentar Sebentar, itu di atas kiri Eh, pantesan lama ya Tuh Kita dikasih ginian dong Gratisan Nice Banyak cuy Gue gak tau itu apa Nanti kita lihat aja Lalu disini ada Ada mail Mail kita dikasih 200 Dan apalagi itu Ini juga Uncommon page scroll Wow Nice Banyak lah ya Ehm Autonya Eh, gak ada auto kah? Oh, itu ada counter Wih, GG Terus ini ada 3D Dan 2,5D Uh, kejauhan cuy Kita main cepet ya Ya, ini kok gak ada autonya ya GG juga nih Kalau gue sih ngeliatnya Gambarnya bagus ini bro Bagus ini Eh, gak terlalu Berat banget ngeliatnya Wih, GG Dan, iya Ini bajunya Kalau misalkan kita pake ya Ehm Armornya itu Dia merubah pakaiannya Jujur gue jadi inget Dragones ini dah World of Dragones Kan ada yang kelas ini ya Slyer ya namanya GG Oh, ada ini autonya nih Oke Gampang lah Ini ketawa Oh, sabar kah lu GG GG Udah, pasti menang ini Di awal-awal ya kan Selaw lah Apakah ini sistem field Atau Setiap field itu Adalah dungeonnya dia Entahlah ya Aduh Denok, lu ngapain Skip aja lah Hehehe So, saya nolongin Yang terpau lah Wow Wow What is that? Ehm New server Everyone is happy Aha All donation Oke Ini apa nih? High Graphics Max lagi Terus Ini udah Yang ini enggak Ini level 30 oke Ntar kita pake Ha? Clothes appearance will enter dressing clothes after use And cannot be taken out Use it? Kan bisa dipilih nih Yes dah Apaan sih tuh? Oh weh keren Idi Lo mau ngapain pake pita? Aduh ada 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 nih Auto enchant Hah pake duit ya? Oke auto enchant enak Cuman ini gue tadi awal nge patchnya itu lama banget serius Terlalu lama sih Gue majuin gak bisa cuy Oke kita pake Lalu auto enchant tadi mana? Processing Inikah? Oh iya bener Auto enchant Kagak bisa Oh abis Ada bahan lah rupanya Nanti aja lah ya Secara teknisnya nanti aja di video selanjutnya Ini kita gameplaynya aja dulu Kita kasih 80 ceban dan 100 ceban Mantap Ini buat login ya Login sampe 120 menit Oke Ini get stampnya di hari pertama Hari selanjutnya Terakhir ini apa nih? Random satu soul Crystal Diball Diball namanya Ini nolongin suku kita bro Suku yang sama sama kita ini Mungkin Kalo setiap ras beda-beda kali ya Start Start Playnya Gue pakenya yang ini lagi Aha Ini Hei Dapet kuda Mantap Yuk kemana loh Pastinya kalo misalkan Equipment yang ada Warna-warnaan Itu ada Ada CPnya ya Ya kalian bisa lihat Di sebelah kiri atas itu Ada CP Combat Power Wait a minute Ini ada Peace Oke Ini ada PK modenya Can Can only attack killer player Can Can Ini maksudnya kita hanya bisa Menyerang orang yang Yang namanya merah Jadi kalo namanya gak merah Kita gak bisa pukulin Lalu ini Can attack non-peace player Itu Oh Sebentar Apaan tuh Skip aja lah ya Ada top up Hop Wih Top up gratis kah tadi Pre-pillage Oke skip Dan ini kita bisa nge-kill Can attack all player Jadi semuanya bisa kita gamparin Wah keren sih ini asli Bisa PK mode Coy Cobain lah Ya gak bisa dong Cobain yuk Cobain yuk Cobain yuk Yuk Gak bisa dong Cannot C yang PK mode Apa tadi Oh Ada mark tertentu berarti Berarti mirip dengan Rohan dong Ah ini skillnya kita naikin Tinggal menggunakan duit aja ya Gak perlu skill point-skill pointan Oke Wah seru ini Kayak Black Desert Mobile ya Ada map khusus untuk PK-PKan Kita use Dapet apa 50 repak Lalu Ini tuh apa Very valuable item Summoning pet Oke 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 Kita gacha 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 dulu ya Kita gacha dulu bro Kita pake Ah kemana lu Dikasih gacha gratis pet Oke sementara Kita Wuh banyak bro yang main Let's go Use Hah Sebentar Oh Ada disini menu pet Menu pet nanti Nah ini Di level Quest Oke 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 Upgrade dulu Berarti kita Kalau mau Musuman itu Harus Ke Menyelesaian dulu Quest Apa namanya Storynya ya Story untuk kebuka Sifat Oke Ini player ini Tuh Ini player juga nih Asli Asli keren Kalau nuansa gambarnya Ya mirip-mirip Mirip-mirip Terra PC Tapi Dikemas lagi Mobile versinya Ini ya Keren sini asli Oke kita masuk ke dalam Ini kalian bisa mainin di iOS juga ternyata Jadi kalian kalau mau nyobain Nanti bisa ya Ini masih CBT Kalau CBTnya kayaknya hanya di Di Unread doang ya Dan kalian kalau mau mainin di PC Pakainya emulator LD player Gue cobain tadi di Mumu Gak bisa Dan memang ada kerjasamanya Mereka kalau kalian masuk ke situsnya Itu ada kerjasamanya cuy Kerjasama dari game ini Dengan si LD player Berantemnya gak usah dilihat ya Pas menang Aduh Eits Apa tuh Wow 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 Yeah Oh Tadi ya Dapet dari Last boss yang di map ini Ah oke Ini kayaknya mapnya itu Mirip dengan Lineage Lineage to revolution ya Nah ini nih Jadi Nah ini ada World mapnya Sebentar Nah tuh ya Gue masih disini Nanti udah tinggi-tingginya Di sono kali ya Jauh Oke ada yang nangis lagi Oke lah kayaknya Segini aja dulu untuk Informasi game kali ini Nanti kita lanjutin Di guide Untuk pembulannya ya Thank you semuanya Sampai jumpa di next video Jauh Jauh Terima kasih telah menonton!